Sidang kedua gugatan honor RK2 di Pengadilan Negeri Nabire berlanjut mediasi. Nabire bertempat di ruang persidangan Purwoto G. Subrata, Pengadilan Negeri, Jalan Merdeka, Nabire, Papua Tengah, telah dilaksanakan sidang kedua dengan agenda mediasi dan pemeriksaan para tergugat, Rabu 8 Februari 2023 pukul 11.50 waktu Indonesia Timur. Sidang dengan nomor perkara 6 PDT-G, 2023 PN-NAP menghadirkan penggugat yaitu masa honor RK2 yang tidak lulus beserta kuasa hukumnya, Richard Daninawipa dari LBH Talenta Keadilan Nabire. Selain itu hadir juga tergugat yakni pit kepala BKKBM Nabire, Agustinus Pigome dan pit kepala BKPSDM atau BKD Nabire, Yohani Pigome, beserta kuasa hukumnya pengacara negara, yakni dari Kejaksaan Negeri Nabire. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Gerson Bukubun, SH. Dalam persidangan ini, Majelis Hakim memeriksa identitas kuasa hukum dan tergugat yang dihadirkan disaksikan oleh kuasa hukum penggugat. Sidang kemudian ditunda sampai ada hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator bersama penggugat dan tergugat. Pasca persidangan, agenda dilanjutkan dengan mediasi yang dilaksanakan di ruang mediasi, dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire, Rudy Setiawan, SH, sebagai mediator. Selamat mengikuti video ini sampai selesai. Terima kasih. Ketua Pengadaan lalu dipanggil para pihak dan kebetulan disini tadi tergugat dan beberapa turut tergugat itu diwakili oleh Kejaksaan sebagai pengacara negara atau kuasa hukum untuk negara. Selanjutnya dari penggugat tadi hadir kuasanya, maka Majelis Hakim tadi menilai sudah bisa ditunjuk mediator untuk melaksanakan mediasi dan kebetulan tadi yang ditunjuk atas nama Bapak Rudy Setiawan, Ketua Pengadilan Negeri atau sekaligus Ketua Pengadilan Negeri tapi disini kapasitas sebagai mediator. Jadi kalau yang namanya mediasi ini diatur di peraturan makam akum nomor 1 tahun 2016 disitu diberikan waktu 30 hari selama 30 hari untuk melaksanakan mediasi dari kedua belah pihak lalu juga dapat diperpanjang sampai 30 hari lagi jadi maksimal itu dapat dilaksanakan selama 2 bulan dan itu memang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan makam akum. Selanjutnya dalam mediasi ini nanti adalah diharapkan ada inisiatif perdamaian dari kedua belah pihak jadi guna atau peran dari mediator ini adalah untuk menengahi saja atau menjadi fasilitator dari sebuah korum mediasi. Ada dua pilihan, bisa mencabut perkara atau juga ada kesepakatan perdamaian namanya nanti kesepakatan perdamaian itu dibuatkan akta, suatu akta perdamaian yang itu kekuatannya sama dengan keputusan jadi kalau mungkin disepakati nanti ada kata rubi atau ada apa itu dapat dibuatkan dalam akta perdamaian. Memangnya tetap apabila ada masa ya, kita sebetulnya ya terbuka saja sebenarnya tapi harapan kami jangan sampai menggandung persidangan maupun pelayanan pengadilan karena kita kan juga ada persidangan yang lain, ada juga masyarakat yang mungkin melakukan pengurusan-pengurusan untuk pengurusan lainnya, kita jadi tetap, kita tetap persediakan tempat lah atau kita untuk mereka menyampaikan aspirasi apa yang diinginkan yang penting itu tadi, tetap tertib, tetap menjaga kebersihan, tidak mengganggu yang lain, pengguna pelayanan. Kata pengadilan yang menyangkut tentang K2, kami tenungkan personil sekitar 300 personil gabungan baik dari Flores, Rimuk maupun dari Kodim. Ini kami sudah dari jam 8 tadi kami sudah stand by di pengadilan negeri Nabi Reh masih dalam situasi kondisi aman terkendali.